Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Kamu pergilah, kau takkan pernah menang, karena kami bangsa pejuang Kami ucapkan terima kasih Untuk hari ini dilugas 40 hari ini vaksin kedua, tapi kalau secara keseluruhan Stakeholder kita Kabupan Banten, itu diangka 31.000 Sudah 31.000 ya, ada vaksin kedua semua Pak Doktor? Yang belum vaksin kedua, 550 orang lah atau 600 orang Targetannya apa sih Pak Doktor? Targetnya kami, satu tempat kami kerja, Stakeholder kami kerja, tervaksin semua supaya akun imuniti tercapai Sudah terlepasin semua di tempat kedua Pak? Rata-rata sudah, hampir 95-99% Kegiatan ini sampai kapan Pak Doktor? Ya selama vaksin masih ada, kami akan vaksin terus Itu masih ada? Mas Harapan Pak Doktor ke depan seperti apa Pak Doktor? Harapannya masyarakat Celegon, khususnya Celegon ya, tervaksin semua Ada kendala nggak sih sebenarnya dalam kepasarakat nih? Nggak, kalau kendala sih biasanya cuma teknis aja Kalau artusias masyarakat sangat banyak Jadi gimana diadakan pelaksanaan vaksin, pasti disitu banyak peminatnya Cuma kalau untuk kendala mungkin biasanya jaringan maupun aplikasinya saja Kalau untuk masyarakat yang terkena ada kan ada istilah kingsan dan lain sebagainya nggak ada ya? Insya Allah sih Alhamdulillah selama ini nggak ada Harusnya nggak ada, nggak temukan Kebanyakan sih kalau pun tipi paling hanya sedikit, gatal aja gitu ya Dan itu bisa diobati Sementara kalau untuk pesan dan lain sebagainya Alhamdulillah nggak ada Dan kebanyakan jadi nafsu makan sama lebih banyak tidur Jadi pertama saya terima kasih kepada kantor kesehatan pelabuhan Kelas 2 Banten yang diwakili oleh Pak Dr. Tambunan Dengan tim tentunya Ucapan terima kasih yang banyak bahwa vaksin kedua, tahap kedua di Lugas TV sudah terlaksana Artinya saya sudah membantu partisipasi ke pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi Itu aja Ada rencana nanti Lugas TV melakukan vaksin lagi? Ini kalau semangat masyarakat sih banyak Mungkin dari KKP kan kita udah gandeng nih Mudah-mudahan dari Polda Banten Kebetulan Kabit Umas kemarin juga Sudah kita podcast dan beliau mengatakan silahkan bersurat dengan juga proposal Mudah-mudahan ada Artinya akan ada lagi ya? Ada, ada lagi Oke, bagus Alhamdulillah ini bisa dibilang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Karena memang masyarakat sekarang ini banyak yang sudah sadar untuk melakukan vaksinasi Dan memang agak kesulitan untuk vaksinasi karena menunggu waktu yang sangat lumayan lama Tapi Alhamdulillah ini Lugasnet saya apresiasi sekali Karena sudah memfasilitasi masyarakat sekitar untuk vaksinasi Yang kemarin itu vaksinasi ke-1 Yang sekarang vaksinasi ke-2 Mudah-mudahan ke depannya bisa bertambah lagi kuotanya Dan bisa dilaksanakan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar Harapannya tersendiri Pak untuk vaksinasi ini, harapannya untuk ke depannya Pak? Semoga masyarakat lebih sadar, lebih bisa dibilang, taat pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Ayo kita vaksin Itu saja Ya, sama-sama Kau selalu katakan kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah untuk kami Jangan lupa ya Ratu Vaksin Terima kasih telah menonton!